Bismillahirrahmanirrahim Yang terakhir dibahas adalah ucapan yaitu pendapat Imam Malik Yang mana kata beliau ilahnya alasan tentang beberapa barang ribawi itu Kembali kepada jenis dan kepada iddikhor dan ikhtiyat Iddikhor, makruf Yaitu apa? Yang boleh, kalau jenisnya jenis hubub, yaitu biji-bijian Untuk yang masalah gandum dan sebagainya tadi Kemarin itu Iddikhor, karena apa? Dia boleh disimpan dalam waktu yang lama Makanan jenis yang boleh disimpan waktu yang lama dan tidak berubah Walikhtiyat, dan dia adalah makanan asasi Wakadhalika mayus lihu to'am minat tawabil Tempat antum tawabil Ini Anda tidak tahu apa arti tawabil Sama, tawabil juga Kenapa? Dia ada alnya, ada lamnya disitu Tawabil Memang tawabil? Ini tidak tahu apa itu tawabil Demikian pula Sesuatu yang memperbaiki makanan Kemudian berikutnya Beliau menyebutkan masalah Empat Itu akhirnya Apa yang memperbaiki makanan dalam asnaf ribawiyah Yaitu garam Cuma kita lihat coba Apa arti tawabil Kalau di zaman kitab ini diajarkan juga Cuma yang jadi masalah adalah Karena pakai bahasa Arab Kadang-kadang seperti ini tidak diterjemah Karena Yaitu bahasa Arab Mudah-mudahan Senang dicari Selamat menikmati Oh iya Santa Semacam apa? Perisa kah? Bumbu-bumbu itu perisa ya? Rempah ratus Rempah-rempah macam itu Sementara disini Tidak semua rempah Kena zakat kan? Cuma garamnya itu saja yang kena Intinya adalah sesuatu yang merubah Merubah atau memperbaiki Atau Menambai Mungkin iya semacam rempah-rempah Berarti tuh akhirnya ini Tidak nampak 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 Ya nampak Di sini yang sesuai dengan tawabil adalah Garamnya itu Bukan yang lain-lain Jadi semacam apa itu? Kayu lawang gak ada zakatnya? Kayu lawang kah panggilannya? Atau apa itu? Semacam demikian pula yang Kulit kayu manis Kulit kayu manis gak ada zakatnya Jalalatut tanbih Sekedar apa? Sebagai peringatan yang boleh untuk dikiaskan Alama fi makna Mengingatkan pada yang semakna dengan dia Fi makna ha Tapi memang ini pendapat junghur Boleh dikiaskan Kenapa beliau mengatakan empat Bukan enam Bukankah asnaf ribawiah itu enam Ya Diperkecualikan apa itu? Emas dan perak Gak mungkin dikiaskan ke yang lain Kecuali Kalau apa? Memang yang lain itu adalah Samaniyah Yaitu berupa Berupa Jadi mata uang Maka dari jenis apapun Memang dia Ikut terkena zakat Apalagi sekarang Samaniyahnya itu Sifatnya semakin Sama dengan emas Karena dia itu Mewakili emas Hakikatnya Seringkali yang jadi Menjadi patokan sebuah negara Adalah emas kan? Baik Semakin Kadar emas yang mereka Yang dimiliki oleh Negara itu besar Maka apa? Mata uangnya menjadi semakin kuat Walaupun perwakilannya adalah Bahkan dengan kertas Kertas murah aja sebenarnya Karena dijamin dengan emas Maka ini Menjadi dikiaskan ke situ lagi Maka seluruh uang Walaupun dia terbuat dari apapun Dia ada zakatnya Dan tidak boleh ada riba di situ Kata beliau Ada pun yang lain-lain Ini senang untuk dikiaskan Asalkan Sesuai dengan Syarat kiasnya itu Senang secara teori Secara praktiknya Ini khilaf Karena Apa keterkaitan Apa yang menjadi ilah Untuk gandum Ulama sendiri khilaf Karena Rasul Tidak menceritakan Tapi yang lebih dekat Memang pendapat Jumhur Kalau dia memang Makanan asasi Maka ada Zakat Ada itunya juga di situ Sebagaimana kena zakat Maka dia juga terkena Hukum ribawi Kemudian dikatakan Semuanya Empat jenis ribawi ini Baik itu Makanan asasi Sampai bahkan Tawabilnya Yaitu garam Itu tadi Disatukan dengan Sifat apa Iktiat Memang dia adalah Makanan asasi Walid dikhar Dan memang Dia disimpan Dalam waktu yang lama Tidak mengalami Kerusakan Fal buru Was syair Bur dan syair Sama-sama gandum Untuk bahasa kita Mungkin disini Panggil apa Barli ya Barli itu yang gandum Atau yang syair Yang besar Bulat pendek Itu Itu adalah Yang Bentuknya Apa Gebu itu Itu adalah bur Yang Kurus Kurus panjang Tajam Itu Syair Kalau barli Berarti yang mana Yang bur Atau yang syair Yang bulat Mungkin yang bur Walaupun Ibnul Qayy Mengatakan Syair Kalau dibuat minuman Ini gizinya tinggi Intinya sama Jangan memang gandum Bur dan syair Ini Sebagai Tanbih Kepada Berbagai jenis Biji-bijian Maka masuk Di dalamnya Adalah Beras Memang Demikian pula Yang lain Kalau memang Ditemukan Makanan asasi Di sebuah negara Yang dari Biji-bijian Maka Ini dia Dikiaskan Kepada bur Dan syair Wata Terkena 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 Manis Disimpan Terkena Terkena Gula Gula Dengan gula Demikian pula Madu Dengan madu Walaupun Madu Sendiri Jenisnya Berlainan Untuk hati-hatinya Memang Kalau mau Barter langsung Itu harus Semisal Sekilo Dengan sekilo Satu gram Dengan satu gram Demikian pula Masalah gula Untuk Kehati-hatian Adapun Kalau Tidak ingin Dirugikan Tentunya Ya sudah Jual dulu Dengan Duit Baru Duitnya Digunakan Untuk Beli madu Yang lain Yang diinginkan Walmil Adapun Garam Lianwa'id Tawabil Dia Yaitu Sebagai Asal Kias Mengingatkan Tentang Tawabil Yang lain Yaitu Berbagai Perisa Atau Berbagai Apa tadi Itu Istilahnya Yang Perisa Bumbu Bumbu Apa tadi Itu Rempah Rempah Itu Iya Tapi Tidak Semua Rempah Rempah Kena Karena Di Yaman Sana Kurung Ful Dan Lain Itu Tidak Terkenal Zakat Tidak Terkenal Hukum Ribawi Berarti Apa Ini Kalau Polanya Memang Polanya Seperti Garam Bukan Sekedar Rempah Tapi Rempah Yang Boleh Jadi Apa Disatukan Dengan Dua Sifat Sebagai Makanan Asasi Garam Jelas Istilahnya Makanan Asasi Juga Karena Tanpa Garam Itu Orang Akan Merasakan Hidupnya Hambar Makanannya Hambar Dan Lain Lain Maka Dia Asasi Juga Tapi Lengkap Asasi Maka Kalau Rempah Rempah Polanya Macam Itu Untuk Kehati Hatian Memang Dia Terkena Hukum Ribawi Harus Misel Tapi Kalau Sekedar Tambahan Yang Yang Tidak Sampai Polanya Seperti Pola Garam Maka Tidak Ada Unsur Ribawi Disitu Wallahu A'lam Subhanak Allahumma Wabiham Dikala Ilaha Ila Anta Astaghfiru Kawa Atubu Ilaik Walhamdulillahi Rabbil Alamin Jazakum Wabakhairan